Halo sahabatku, ini ya kondisi yang ada di Simpalmumerah Bandara tuh ya Jadi pemerintah kota Batam sedang menggesa pembangun infrastruktur Terlihat tuh atlet berat sedang bekerja Dimana pemerintah kan membuat lajur jalan dari bandara menuju ke Pelabuhan Batu Ampar Sebaliknya dari Pelabuhan Batu Ampar menuju ke bandara menjadi lebar Dimana dari sisi sebelah kiri ini akan menjadi lima lajur Dan di sebelah kanan jalan jadi lima lajur ya Jadi pemerintah terus menggesa infrastruktur Kota Batam akan agar semakin baik, nyaman saat dilalui di jalan Ya sahabatku ya, alat-alat berat sedang bekerja Membangun infrastruktur yang ada di Lampumerah Bandara ya Lampumerah Bandara tuh Dimana kalau Batam sedang menggesa pembangun infrastruktur jalan Agar semakin baik dan nyaman ya sahabatku tuh Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Rudeh Hari Vlog Taram Taram Oke dalam video kali ini, aku dalam perjalanan kali ini Aku tepat berada di jalan Jalur dari Freyover Laluan Mandani menuju ke Simpang, ke Freyover Laluan Mandani menuju ke Progres pembangunan jalur yang ada di jalan depan Polresa Barelang Sampai menuju ke Bandara ya Jadi Pertakota Batam akan melakukan pembangunan Pelebaran jalan dimana jalur ini akan dibuat lima lajur di sebelah kiri dan kanan sana sebelah lima lajur juga ya Dan pemerintah mempunyai slogan baru Batam Kota Baru Yang pastinya jalur dari pelabuhan Batu Ampar menuju ke Bandara Hanadin Makan di Perlebar Jadi Kota Batam terus berbenah dari segi infrastruktur Agar semakin nyaman dan baik saat dilalui ya Terlihat di samping kiri ya Tuh di samping kiri sedang ada pengerjaan jalan Ini di sebelah kiri sudah dibersihkan Dan alat-alat berat juga sudah merobohkan Pohon-pohon yang tinggi besar ya Dan ini jalur yang dari Freyover Laluan Mandani ya Menuju ke Simpang, ke Frey Mall Dan nanti kita akan lihat sampai ke jalur depan Bandara ya Dimana sepanjang jalur ini memang pemerintah Pemerintah Kota Batam sedang melakukan pengerjaan pelebaran jalan Pembuatan lajur baru itu di samping kiri Alat-alat berat sedang melakukan pembersihan Dan juga penumbangan pohon ya Tuh pohon-pohon sudah mulai ditebang Karena memang pemerintah Kota Batam Berencana membuatlah jalan ini semakin lebar ya Dibikin lima lajur di sebelah kiri Dan kanan lima lajur sepanjang jalan dari Batu Ampar, tepatnya pelabuhan Batu Ampar Menuju ke Bandara Hang Nadiem Jadi memang Batam yang langsung berpatasan dengan negara Singapura Banyak mempunyai keunggulan di segala aspek ya Dan semoga Batam makin maju Makin baik Dan pastinya makin keren ya Jadi ini proses mulai pengerjaan ya Kita lihat di sepanjang jalur ini nanti Seperti apa progresnya Pemerintah Kota Batam terus melakukan perbaikan Pembangunan infrastruktur ya Ini menuju ke Simpang Flag Kevrimol ya Simpang Kevrimol Jadi memang Kita berharap semoga Pembangunan infrastruktur menyeluruh ya Di seluruh pelosok-pelosok Juga dibangun Agar masyarakat bisa merasakan Pemerataan pembangunannya Tuh arus selintas ramai Ini tepat berada di Simpang Kevrimol Tuh Kevrimolnya ya Dimana Kevrimolnya sekarang masih dalam renovasi Jadi sementara ini Kevrimol ditutup Karena sedang ada renovasi Dan ini pasti lampu merah Kevrimol Ataupun orang bilang juga Ini Simpang Tabil Bisa juga ya Tuh Alhamdulillah Cuaca hari ini tidak hujan Jadi mana berhari-hari Kemaren Batam bilang tidak hujan Sekarang Alhamdulillah Sedikit Cerah Walaupun ada sedikit awan-awan Yang menggerombol di atas Langit sana Oke Oke sahabatku Jadi memang terlihat Di sepanjang jalur Dari Laluan Madani Menuju ke Bandara Hang Nadim Di samping kiri Kanan jalan Sudah mulai Dikerjakan ya Pembangunan Jalur baru Penambahan Agar jalan ini Menjadi lebih Lebar Sebelah kiri Ada lima lajur Dan sebelah kanan Ada lima lajur Jadi memang Jalur ini Memang Jadi pusat ya Akses menuju Ke Bandara Dan sebaliknya Dari sana Bisa-bisa Akses menuju Ke Batu Ampar Jadi akan Diperlebar Agar semakin Nyaman Saat berkendara Berlalu Intasi jalan raya Ini tempat Di depan Komplek Legenda Malaka Di depan Tuh ya Sudah mulai Dipersihkan Samping kiri Terlihat ya Sudah mulai Dipersihkan Untuk Jalur Barunya Nah ini Di depan Komplek Mega Legenda Yang dulu Di sini Semak Semak Sekarang Sudah mulai Dipersihkan 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 Dan juga Di Sampingnya Ada juga Penanaman Jati emas Nanti akan Tumbuh Ribuan pohon Sepanyang delur ini Jati emas Nampak juga Sekecil-kecil Masih ditanam Nah itu ya Sahabatku ya Terlihat Alat berat Sedang bekerja Ini di jalur Dari jalur Madani Menuju Ke Arah Bandara Dimana Pemerintah Memang Sedang Melakukan Memulai Pengerjaan Jalur Baru ya Nanti Jalur ini Akan Menjadi Lebar Di Samping Kiri Menjadi Lima Lajur Dan Di Seberang Sana Menjadi Lima Lajur Ini Jalur Yang Dari Bandara Atau Pembatu Ambar Menuju Bandara Nanti Jadi Lebar Dan Pastinya Membuat Masyarakat Nyaman Saat Berkendara Lalu Intas Jalan Raya Sedang Bekerja Alat beratnya Sedang Membersihkan Dan Menumbangkan Pohon-pohon Yang ada Di Pinggir Jalan Sini Nah Ini Di Depan Jalan Komplek Meditrad Dia Di Seberang Jalan Masih Akan Dilakukan Progres Pengerjaan Jalan Oleh Pemerintah Kota Batam Samping Kiri Ini Tepat Di Seberang Depan Komplek Meditrania Terlihat Alat-alat Berat Sedang Bekerja Mempersiapkan Jalur Baru Di Sepanjang Jalan Ini Ini Tuh 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 Tengok Terlihat Di Samping Kiri Sudah Mulai Digeruk Tuh Tuh Mobil Besar Di depan Mesti Extra Hati Hati Nah Tuh Alat Beratnya Sedang Mengerjakan Jalur Baru Nanti 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 Tuh 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 Oke Itu Di depan Simpang KDA Sahabat Yang kekiri Bisa ke Tunas Ataupun Ke Gedung Walikota Jalur Jalur ini Memang Sering digunakan Untuk Kenderaan-kenderaan Berat Ya Ada Trailer Membawa Pipa-pipa Besar Jadi nanti Pemerintah Kota Batam Akan Melebarkan Jalur Ini Agar Semakin Nyaman Saat Dilalui Para Pengendara Ini Jalur Dari Laluan Madani Menjadi Pengendara Ini Nah Ini Yang Ada Di Bundaran Simpang Punggur Yang kekanan Itu Arah Ke Pelabuhan Punggur Dan Kita Lurus Menuju Ke Komplek Bundaran Bandara Yang Sana Itu Itu Arah Ke Punggur Kabil Punggur Nah Ini Tepat Berada Di Depan Bidah Seridua Jalan Raya Sana Dan Disini Kalau Hujan Berhari Hari Menjadi Pusat Banjir Karena Disepang Situ Ada Danau Kecil Atau Semacam Kolam Jadi Ini Juga Di Sebelah Kiri Masih Ada Pengerjaan Alat Beratung Sedang Mengeruk Tanah Untuk Pelebaran Jalan Yang Nanti Ini Berada Di Seberang Simpang Dutamana Disini Juga Di Sebelah Kiri Masih Ada Pengerukan Tuh Ya Kan Terlihat Di Sebelah Kiri Halo Sahabatku Ini Kondisi Yang Ada Di Simpal Mumerah Bandara Jadi Jadi Pemerintah Kota Batam Sedang Menggesa Pembawa Infrastruktur Terlihat Alat Alat Berat Sedang Bekerja Dimana Pemerintah Membuat Lajur Jalan Dari Bandara Menuju Ke Pelabuhan Batu Ampar Sebaliknya Dari Pelabuhan Batu Ampar Menuju Bandara Menjadi Lebar Dimana Dari Sisi Sebelah Kiri Ini Akan Menjadi Lima Lajur Dan Di Sebelah Kanan Jadi Lima Lajur Jadi Pemerintah Terus Menggesa Infrastruktur Kota Batam Agar Semakin Baik Nyaman Saat Dilalui Di Jalan Raya Ini Pas Di Bundaran Lampu Merah Bandara Terlihat Ada Lampu Merah Di Sana Itu Nah Itu Di Sana Jadi Ini Lampu Berat Banyak Yang Sedang Bekerja Untuk Membuat Infrastruktur Jalan Raya Batam Semakin Baik Dan Nyaman Itu Ya Salbatku Alat Alat Berat Sedang Bekerja Membangun Infrastruktur Yang Ada Di Lampu Merah Bandara Lampu Merah Bandara Dimana Batam Sedang Menggesa Pembangun Infrastruktur Jalan Agar Semakin Baik Dan Nyaman Ya Sahabatku Itu Ya Sahabatku Ya Infrastruktur Terus Dikesa Pembangun Kota Batam Ini Tepat Di Lampu Merah Bandara Ya Sahabatku Ya Itu Di Samping Kiri Di Samping Pojok Kanan Sana Dan Situ Masih Dalam Pengerjaan Dimana Pemerintah Kota Batam Sedang Menggesa Pembangun Infrastruktur Jalan Dimana Jalur Dari Bandara Hang Nadi Menuju Ke Labuhan Batu Ampar Akan Di Perlebar Jalannya Dan Pastinya Batam Semakin Baik Maju Dan Keren Nipas Lampu Merah Jambang Bandara Yang Lurus Bisa Ke Batu Besar Yang Kekiri Bisa Ke Plaza Botania SMA 3 Dan Kita Coba Ambil Dalur Kanan Menuju Komplek Bandara Hang Nadiem Nah Terlihat Di Pojok Kiri Kanan Masih Ada Pembangunan Tuh Ya Lebih Bersihkan Jalur Jalurnya Nah Ini Menuju Ke Komplek Bandara Hang Nadiem Oke Sahabat Kita Sekilas Kita Lihat Update Pembangunan Jalur Baru Di Jalan Kota Batam Tepatnya Jalur Dari Pelabuhan Batu Ang Menuju Ke Bandara Hang Nadiem Dan Sebaliknya Jalur Dari Bandara Hang Nadiem Menuju Ke Pelabuhan Batu Am Pemerintah Kota Batam Akan Membuat Jalur Semakin Lebar Di Sebelah Sisi Kiri Jadi Lima Lajur Kanan Juga Lima Lajur Jadi Sangat Bagus Nantinya Kita Doakan Semoga Sesuai Yang Derencakkan Lebar Kota Batam Oke Terima kasih Bagi yang sudah Menonton Aku ucapkan Terima kasih Sekali lagi Pantengan Tonton Ini Yang belum Bergabung Buruan Di Like Comment Dan Subscribe Yang sudah Bergabung Ucapkan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh